Kita kan sering mendapat pertanyaan, aduh, bayi ini kurup banget, kita lagi yang kena, ya kan? Nggak, bayi ini gede, oh bayi ini gede banget, kita lagi yang kena, gitu ya kan? Jadi kita akan membahas soal kecukupan gizi. Apakah gizi itu sudah bisa terpenuhi lewat ASI atau kita mungkin perlu... Hai, selamat PMI semuanya. Jumpa lagi sama saya, Dea, di Jabri PMI Solo, Jangan Penting Bareng PMI. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip, karena view dari kalian itu sangat berarti bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Solo. Nah, ini podcast khusus untuk orang tua, padahal saya masih muda, calon orang tua juga bisa, yang kayak saya ini, bisa ya, kata Mbak Puri bisa, oke. Oke, khususnya seorang ibu. Ibu muda? Iya. Kita kan sering mendapat pertanyaan, aduh, bayi ini kurup banget, kita lagi yang kena, ya kan? Nggak, bayi ini gede, oh bayi ini gede banget, kita lagi yang kena, gitu ya kan? Jadi kita akan membahas soal kecukupan gizi. Apakah gizi itu sudah bisa terpenuhi lewat ASI atau kita mungkin perlu asupan yang lain, kayak gitu. Dan kali ini teman-teman ngobrol saya, saya belum kenalkan ya Allah, ada Mbak Ayu dan juga Mbak Puri. Hai. Saya muda banget. Tolong ini, maknya siapa ya ini? Yang dua ini, yang merasa anaknya. Oke, tapi sebelum ke Mbak Ayu, saya mau tanya ke Mbak Puri dulu ya. Mbak Puri ini kan seorang praktisi kesehatan ya, khususnya lebih ke bidan, dimana bidan kan lingkupnya ibu dan anak. Dan kali ini kita mau ngobrol soal gizi pada anak. Sebenarnya definisi gizi sendiri itu apa sih Mbak? Kalau untuk arti gizi sendiri itu adalah suatu zat yang diperlukan tubuh untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya. Jadi fungsinya itu untuk pertumbuhan baik otak dan badan anak itu sendiri. Jadi kalau misalkan kekurangan gizi nanti efeknya bisa stunting, tapi kalau kecukupan gizi itu tumbuh kembangnya bisa optimal. Jadi sesuai-sesuai dengan umurnya. Oke, berarti gizi itu adalah salah satu upaya untuk menyambung hidup ya. Oh, jadi gitu. Kan penting sekali itu Mbak Ibu. Benar-benar sih. Ya kalau nggak ada gizi, makan tinggal makan aja ya. Mana bisa hidup ya. Iya, mana bisa hidup. Masalah hidup aja kan. Iya, benar. Nggak ada energi untuk hidup, semangat hidup juga nggak ada. Oh, tidak punya tenaga untuk hidup ya. Karena pura-pura bahagia juga perlu tenaga. Dan tadi kalau kita kurang gizi itu kan menyebabkan stunting. Dari itu ini penting banget dong gizi ini harus terpenuhi. Kenapa gizi harus dipenuhi? Ya karena itu tadi. Kalau misalkan gizi nggak terpenuhi, perkembangan bayi itu kan tiap bulan itu ada targetnya. Kayak misalkan ibu hamil, kan mas hamil dia udah punya buku pink. Yang namanya buku kesehatan ibu dan anak. Di situ kan udah ada targetnya. Nah, kalau misalkan dia gizinya kurang, jadinya kan targetnya juga tidak sesuai dengan yang diharamkan. Seperti itu. Jadi perkembangan baik itu motorik halus, motorik kasar, kayak gitu nanti tidak tercukupi. Oh, oke-oke. Berarti kalau kita melahirkan itu udah dapet buku yang jadi pedoman lah ya. Jadi ibu hamil itu belajar dari awal hamil sampai dia nanti bersalinan, ngurus anak, AP itu udah lengkap semuanya di situ. Karena memang tiap bulan ada target sendiri itu kenaikan berat badan ya. Dan kenaikan berat badan itu pengaruh sekali sama tubuh kembang anak. Oh, oke-oke-oke. Dan di buku itu udah ada semua? Udah ada targetnya masing-masing. Jadi misalkan kayak usia 4 bulan atau 8 bulan, dia itu belum bisa duduk. Kayak gitu misalkan kekurangan gizi. Kan bayinya 8 bulan harusnya udah bisa duduk. Udah bisa duduk mandiri, gak perlu dipegangin, terus udah bisa ngoceh. Walaupun belum ada artinya kayak gitu kan, tapi udah bisa ngoceh-ngoceh. Nah, kalau kekurangan gizi itu gizinya gak terpenuhi, dia akan lemes. Terus apa itu namanya? Gak bersemangat gitu ya. Gak bersemangat, terus gak respon dengan lingkungannya. Pokoknya lesu aja. Oke-oke. Itu kalau kelebihan gizi malah bisa bangun rumah lho. Berarti kita kelebihan gizi lho ya. Bener-bener. Saking semangatnya kan dia jadi, Bunda, Bunda butuh keramik gak? Di keramik ntar. Bener-bener. Oh, jadi gitu ya. Setiap anak itu ternyata setiap bulannya harus ada tumbuh kembang yang berarti gitu ya. Iya, ada targetnya. Jadi kita harus ngejar target itu gimana pun caranya. Oh, luar biasa. Ternyata jadi ibu itu harus memperhatikan. Walaupun itu buku, tapi kita harus membaca, mencermati. Anak saya umurnya berapa nih? Udah bisa apa nih? Udah bisa apa nih? Gitu kan? Oke, oke. Luar biasa. Pentingnya posyandu. Serius, serius. Posyandu itu penting. Berarti tempat main jenat-jenat semuanya di posyandu ya? Tiap bulan. Tiap bulan ke posyandu ya? Kututuh nimbang ya, Bunda. Luar biasa. Oke, dan biasanya nih, saat usia bayi, kandungan gizi apa sih, Mbak? Yang penting untuk diberikan kepada bayi? Kalau untuk kandungan gizi, gizi sebenarnya yang dibutuhkan bayi itu ada yang namanya mikronutrien dan makronutrien. Oh, ya gitu. Oh, SKS sih. Jadi kalau misalkan mikro itu kebutuhan kecil untuk vitamin tubuhnya. Seperti contohnya kayak vitamin. Oh, oke. Vitamin itu kan ada yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air, kayak gitu. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu biasanya vitamin A, D, E, dan Nggak. Terus kalau vitamin yang larut dalam air itu B komplek sama C. Oh, oke. Jadi kan kalau kita makan buah-buahan, sayur itu kan vitamin C, jadi dia larut dalam air. Jadi dia dibuangnya melalui urin dan keringat. Tapi kalau kayak lemak, vitamin A, B, A, D, E, K, itu nanti larut dalam lemak. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan langsung. Jadi numpuk di dalam lemak tubuhnya. Jangan-jangan saya kebanyakan vitamin A, D, E. Kayak ini. Jadi itu nanti dikeluarkannya saat diperlukan saja. Oh, oke. Berarti dia menyimpan vitamin itu semua ya? Kalau yang larut dalam lemak. Oh, oke. Luar biasa. Selain itu ada lagi nggak? Kalau yang untuk kebutuhan makronutrien itu seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kayak gitu lemak, gitu. Itu macam-macamnya. Karbohidrat kan nggak jika masyarakat. Untuk makanan berat ya? Oh, betul. Kalau misalkan MPAC, MPAC itu kan harusnya memang ada yang 4 bintang itu ya sekarang. Kalau dulu kan 4, 5, sempurna. 4 bintang apa nih? Protein, karbohidrat ya? Iya, betul. Apa? Hayo kurang dua. Hayo kurang dua. Rasanya karbohidrat, lemak. Protein, karbohidrat, lemak. Terus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, terus lemak juga. Gila, dia apal ke? Kok bisa? Itu komposisi pentingnya. Soalnya kan tiap buat anak makan itu harus lengkap gitu. Oh, dalam satu porsi makan itu harus ada itu. Yang paling penting itu protein hewani-nya kan harus mencukupi kebutuhan kalori. Daging, dok. Iya, dok. Oh, oke. Berarti ada satu porsi itu anak harus mendapatkan? Harus mengandung itu. Empat bintang itu tadi ya? Ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan juga lemak. Oh, luar biasa. Sayur, buah, kayak gitu juga. Ini berarti PR-nya ibu-ibu kayak protein hewani-nya apa ya? Iya. Memang harus. Oh, gitu? Iya. Mbak Ayu juga gitu. Iya dong. Tiap hari itu protein hewani-nya harus ada. Harus masuk memang. Luar biasa. Ini bisa buat perkembangan otak juga. Bagus ya ketontak. Wajib. Lemak itu juga harus. Kalau lemak ya wajib juga. Berarti tiap pagi, ibu-ibu ini selalu mau masak. Masak dong. Kita lebih baik masak sendiri daripada kulit. Luar biasa. Karena bisa memantau juga ya? Oke. Gisi kebutuhan juga. Jadi memantau kebersihannya, kayak gitu kan. Oh, oke oke oke. Dan itu bumbu-bumbunya juga perlu nggak? Maksudnya kayak bawang putih, bawang merah. Karena kita perlu aroma. Aromatik itu sebuah bumbu aromatik. Walaupun bayi tapi kita harus gitu. Cuma memang di usia berapa kita tidak pakai gulat garam dulu ya, bun. Jadi kita cuma murni rasa pure itu. Di bawah satu tahun. Oh, di bawah satu tahun belum boleh pakai rasa-rasa yang lain. Itu menyebabkan GTM. GTM itu apa? Karena kan tutup bulu. Oh, dia bisa pilih-pilih makanan nanti ya. Karena dia udah kenal rasa gitu ya. Oh, oke oke. Jadi nanti kita perkenalkan dari awal tuh manisnya dari rasa buah. Asinnya dari apa, kayak gitu. Dari keju. Pantesan sih kalau nyoba MPA siponakan saya. Kok rasanya nggak enak. Karena udah kenal gulat-gulat garam. Ternyata saya bisa makan GTM. Seharusnya kita GTM ya? Iya, seharusnya kita GTM. Ma'am, ma'am. GTM. Sorry, gue baru GTM. Soh kuruh. Tapi sayangnya saya tuh jarang GTM. Sama. Apa saja masuk ya? Apa saja masuk ya? Apa saja masukkan. Selama itu halal? Iya, selama itu halal. Enak. Uh, berisi ya? Nah. Ada agenda nih? Makan gratis ada nggak nih? Saya siap hadir loh. Untuk memeriahkan. Tak kejatah. Masukkan kejatah. Nah, itu tadi kan Mbak Puri sudah menyampaikan bahwa, apa tadi? Oh iya, kandungan gizi. Kebutuhan gizinya. Harus ada empat bintang tadi ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau kita sudah memenuhi itu semua gitu kan, pastikan dia insya Allah menjadi anak yang gizinya tercukupi. Dan kalau kita ngobrol soal anak yang gizinya belum tercukupi, itu gimana sih Mbak ciri-cirinya? Kalau untuk ciri-ciri bayi yang kekurangan gizi itu, seperti, apa itu namanya, grafik berat badan dan panjang tinggi badannya itu tidak sesuai. Itu sudah pasti ya, karena nggak sesuai target. Terus habis itu lemah, letih, lesu, nggak ada semangat, kalau mau diajak main, kayak gitu nggak ada respon. Habis itu mata dan pipi itu kelihatan cekung, mulutnya, bibirnya. Kering, kususannya kering ya? Terus mudah luka kayak gitu. Aku hatinya mudah terluka lho. Jangan-jangan aku kurang. Tapi secara klinik seger kok. Secara klinik nggak kurang. Haa, memang. Belak kelebihan gizi mungkin ya. Lebih dari cukup. Kayak terbayangkan kita adik ya, Kak. Oke, oh berarti ciri-cirinya itu ya. Dia lebih lemes. Karena kan biasanya bayi itu kan masih suka eksplor ya dia. Harusnya seperti itu. Rasa penasarannya itu tinggi kalau bayi sebenarnya. Selalu bisa dibilang gampang sakit ya. Iya. Oh, jadi gampang sakit. Gampang sakit. Karena imunnya juga turun ya kalau dia kurang gizi. Memang kalau bayi pelu dan batuk mungkin gampang ya. Cuma kalau dilihat semisal nih, bayi kurang gizi, pasti lebih gampang sakit. Entah itu, setiap, 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 setiap. Iya, dalamnya orang itu siapa yang tahu. Solusinya makan dengan menu empat bintang. Empat bintang tambah lima bintang gratis. Oke. Oke, tapi Mbak Ayu pernah nggak sih ada hal-hal khusus yang dilakukan sama Mbak Ayu untuk memenuhi kebutuhan anaknya Mbak Ayu? Kan Mbak Ayu ini seorang ibu nih ya kan, Mbak Puli juga seorang ibu. Ada nggak sih trik-trik khusus nih ketika anaknya Mbak Ayu ngambak nggak mau makan terus ada sesuatu gitu yang diberikan? Semua upaya sudah saya lakukan. Saya sudah berusaha semaksinya apa mungkin gitu ya? Karena emang kebetulan anak saya emang bukan tipe yang hap-hap-hap gitu, enggak. Oke. Bisa dibilang. Agak susah, Ma'amnya. Oke. Dulu dari pertama yang pertiap dua jam itu anak benar-benar diberikan. Kasih makan ya. Yang benar-benar dia biar lapar baru kasih makan udah pernah. Terus yang benar-benar dia makannya harus empat bintang tadi, dimasak sendiri, itu udah benah. Sampai benar-benar beli apapun slow cooker. Slow cooker. Yang biar kalau setiap masak itu proteinnya karbonnya nggak hilang karena pemasakannya. Jadi benar-benar dia 46 menit, dia benar-benar memenuhi gisinya dia sampai kayak gitu. Terus apa lagi ya? Dari susu, tinggi, kalori juga udah pernah. Semua usaha sudah dilakukan. Semua sudah dilakukan. Luar biasa. Bikin sendiri, beli, dan ternyata lebih suka beli. Itu sama lah. Semoga nanti Syahya tidak melihat ini ya nak kalau besar. Jangan contoh mamamu. Jangan contoh mamamu. Sama-sama juga. Tapi kan bunyikan gitu ya punya. Masakan mama sama masakan orang jualan. Dia lebih suka orang jualan. Padahal mungkin sama kali ya. Kalau itu untuk bayi kan biasanya dia bumbunya lebih dikurangi juga ya. Jadi dulu tuh dari segala bumbunya tuh saya beli organik loh. Minyak tuh saya ganti-ganti tuh loh. Yang pakai ancor gitu-gitu tuh. Minyak zeternya khusus bayi. Terus saya semua lengkap. Ada minyak kelapa khusus ya. Jadi bukan asam banyak sih sebenarnya. Cuma boleh sih minyak goreng biasa boleh. Cuma kita kan bikinnya lemaknya lebih tinggi. Ini, ini, salvi. Oke, oke. Karena itu khusus untuk bayi ya. Dia bener-bener potein. Aku bener-bener potein. Dewani, nabati semua aku campur. Sayur-sayur tuh pasti. Jadi bener-bener. Akhirnya dia... Tidak mau. Ya itu. Kasian amat sih. Masa-masa GTM baru ya. Oh, masa-masa GTM. Biasanya GTM tuh terjadi usia berapa? Tergantung ya bunyikan. Enggak pasti sih. Oh, enggak pasti. Kalau pengalaman saya, termasuk anak saya sendiri itu, GTM waktu mulai usia 7 bulan. 6 bulan itu lancar. Baru-baru mulai MPAC ya? Ya, 6 bulan lancar. Habis itu menuju 7 bulan, harus kita naik tekstur sedikit. Dia udah enggak mau. Oh, oke. Jadi kita harus turunin lagi. Kita muter otak. Ini kenapa lagi? Ini kenapa? Kita harus cari tahu. Karena bayi ditanya, kamu kenapa enggak makan? Enggak mungkin jawab dong ya. Enggak mungkin jawab dong. Yang ada nangis. Nangis kan? Oh, gitu. Tunggu gini juga termasuk. Oh, oke. Kebetulan anak aslinya itu tumuh bibinya 5 bulan. Sebelum di MPSC udah tumuh gigi. Dan kebetulan, tiap bulan dia tumuh gigi. Ini GTM-nya tiap bulan. Seperti itu. Putar otaknya lebih lupa. Putar otaknya lebih effort ya, kayaknya ya, kalau Mbak Ayu ya. Tapi kalau Mbak Puri sendiri, ada enggak sih usaha-usaha khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya? Kalau untuk usaha memenuhi gizi anak saya itu, apa namanya, saya tidak memaksa anak untuk makan. Kamu harus habisin makanannya. Saya enggak pernah kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kamu masih memakan, ya saya suapin. Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dengan porsinya dia. Oh, itu porsi betul? Iya. Jadi harus disesuaikan dengan porsinya dia. Abis itu, memberikan makanan yang tinggi kalorinya. Terus memberikan variasi makanan. Jadi enggak hanya itu-itu aja. Seperti itu. Oke. Yang penting itu porsi makannya. Kan kita enggak bisa samain dengan porsi kita, sama porsi bayi. Kan kita kan porsi kuli, coy. Telongin segini. Kadang ada tuh beberapa ibu tuh yang harus, pokoknya porsi segini anakku harus habis. Nah, termasuk saya. Itu. Anda salah berarti? Eh, apa masalah? Itu yang bikin salah satu anak itu enggak mau makan. Karena dia merasa saya dipaksa makan. Jadi dia trauma. Jadi dia bad mood ya? Iya. Dia trauma makan. Dia trauma. Baru lihat sendok, piringnya aja dia udah nangis. Bener. Ada beberapa yang enggak gitu. Jadi dari situ udah belajar. Saya enggak mau memaksakan ekspektasi saya, saya turunin. Yang penting masuk gitu lah ya. Yang penting masuk pelan-pelan. Enggak apa-apa. Dan itu ada durasi makannya loh kalau makan. Kalau bayi itu makannya maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit? Walaupun enggak habis, tapi 30 menit sesi makan harus selesai. Karena proses pengosongan lambung bayi itu cuma 2 jam. Habis itu dia kosong lagi. Maka kenapa dibilang 2 jam susu, 2 jam makan. Jadi biar-biar itu merasakan lapar. Oh, biar dia belajar lapar ya. Cuma memang gini, tidak semua ibu mengerti itu ya Bun ya. Contohnya saya. Bener-bener. Memang bener. Jadi gini, kan memang dulu di aturan 6 bulan sampai 8 bulan, dia harus berapa cc? 90 cc kayaknya ya. 90. Sampai 1, 25 ya. Iya, pokoknya antara 2 sendok sampai 3 sendok makan orang dewasa. Takarannya. Benar-benar aku takar, sekap itu, habis enggak habis. Dan sampai aku berjam-jam. Kesan aku di situ. Makanya sampai sekarang. Jadi dia sampai bosen ya. Ini makan gak sukses-sukses ini gitu ya. Dan salahnya digendong. Nah iya. Itu kesalahan. Emang enggak boleh makan sambil digendong? Enggak boleh sebenarnya. Jadi kalau makan itu harusnya di tempat duduk, dia duduk, diam, fokus makan. Jadi pada saat anak makan itu, sebenarnya enggak boleh sambil lihat HP, sambil lihat TV, dikasih mainan apa, biar perhatian anak itu teralihkan gitu. Oh, oke. Itu sebenarnya enggak boleh. Itu yang kadang bunda-bunda masih, belum ngerti. Kadang biar anaknya duduk, anteng kasih HP. Benar-benar. Padahal itu it's totally wrong. Wow. Kesalahan. Mungkin nanti di anak kedua ya. Oh, ada rencana? Iya, rencana sih. Ada rencana anak kedua? Oke, bagus. Karena di anak pertama, saya melakukan banyak kesalahan. Terus mau melakukan perbaikan di anak kedua. Kasih anak saya. Serius, sampai sekarang dia susah. Makanya susah. Oh, sampai sekarang makanya susah. Oke. Terus usahanya? Iya, itu tadi ya. Sekarang kalau dia makan, benar-benar harus jalan-jalan sih. Oh. Sebenarnya dulu awal. Mungkin dia anak senja loh, Bun. Oh, iya. Jadi kalau makan tuh sambil harus lihat senja. Gitu bisa kan. Memang kayaknya aku lihat bisa nulis lagu kok sekarang. Iya, benar kan. Puisi juga. Bisa nulis puisi juga kan. Bagus, Bun. Bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Oke, luar biasa. Kalau Mbak Ayu tadi usahanya adalah dengan ngajak anaknya makan sambil jalan-jalan. Tapi Mbak Puri pernah nggak mengalami anak tuh bener-bener GTM nggak mau makan sampai ya tekstur udah diturunin sampai gini. Tapi dia tetap No, Mommy. No. Pernah seperti itu. Sebenarnya teorinya sudah saya terapin sebuah. Memang. Saya tahu teorinya sudah diterapin tapi ternyata prakteknya dengan teori. Serius memang. Bisa, anda kan merasakan. Jadi teori dan teori disini. Jadi solusinya kalau anak saya waktu itu nggak bisa makan yaudah 1-2 sendok nggak apa-apa. Nanti abis itu kita kasih roti. Oh, semakinya dia. Jadi dalam waktu 30 menit kalau dia nggak mau makan nasi saya kasih roti. Dia kan sukanya roti yang dipegang di tangannya sendiri dimakan kayak gitu. Tarboni masih ya, Bunnya? Oh, oke. Oke, oke. Ternyata jadi ibu itu memang harus kreatif ya. Jadi saya mikir besok harus aku gimana-in lagi makanannya. Ini dengan tekstur kayak gini dia nggak mau. Yaudah besok saya coba lebih lembutin lagi. Gitu. Wah, luar biasa. Tapi sebenarnya katanya kalau menurunkan tekstur itu nggak begitu bagus ya, Bun. Harusnya ya, Bun. Iya, harusnya. Tapi kan... Tapi kan biar makan, Bun. Anaknya. Eh, ya. Sama kayak aku. Aku juga jalan-jalan, kan. Iya, benar sih. Praktiknya segabang teori. Iya, tapi nggak dalam satu hari itu semuanya saya turunin ya. Jadi, misalkan dia sarapan pagi teksturnya lembut. Nah, nanti siangnya nggak kasar. Iya, nanti malamnya mungkin agak yang setengah lembut lagi. Perlu naik level gitu kan. Kalau lembut terus ntar dia ngelek langsung. Iya. Dia nggak ada untuk minyaknya gitu. Padahal minyak ini ya, penting juga buat dia belajar ngomong ya. Iya, benar. Oh, oke, oke, oke. Pengaruh pengaruh. Berarti ternyata pertumbuhan bayi itu banyak pengaruhannya. Dia nggak pertumbuhan bayi deh. Pemenuhan gizi itu mempengaruhi pertumbuhan bayi. Itu luar biasa. Berpengaruh ketika dia dewasa nanti. Kenapa tuh? Mungkin karena saya sekarang pendek ya. Itu mungkin dulu saya stunting kayaknya. Coba dong, buahnya Mbak Ayu. Mana nih, ibunya Mbak Ayu. Eh, tolong konfirmasi. Ibu, gimana ini, Ibu. Tapi memang kata, Pak Mas Ayam memang saya nggak pernah makan. Sekarang balas jendam ya? Makan mulu ya? Lu cuma mau sama nasi putih aja. Malah hemat lho. Maka sekarang saya segini ya. Nggak beli ayam, nggak beli jari. Iya, nggak mau. Katanya nggak mau. Makanya susah. Itu pengaruh banget. Berarti Mbak Ayu tuh sudah ikut perihatin sejak dulu. Bisa mau hemat ke uangnya. Mungkin gini, aku selalu mikir, kalau semisah dulu aku makan gue banyak, berganggu, cerdas mungkin. Ya, tika kakak cerdas itu pengaruh. Sekarang tetap cerdas. Sekarang tetap cerdas. Kan gisinya terpenuhi. Sampai sekarang juga sehat. Karena gemunya sekarang, bukan dulu. Oke. Oke, berarti usaha ibu itu sudah berbagai macam cara dilakukan. Yang penting anaknya mau makan. Mau makan apapun. Tapi tetap tidak meninggalkan empat bintang tadi dong ya. Tetap harus ada. Entah itu teksturnya yang diubah atau mungkin pola makannya yang dibentuk. Oh, kayak gitu. Luar biasa. Saya perlu belajar banyak nih. Tapi kalau kita ngobrol soal gizi ya, Mbak Puri ya. Ada nggak sih angka kecukupan gizi bayi umur segini itu harus gini? Umur segini harus gini? Ada nggak? Kalau angka kecukupan gizi itu misalkan bayi baru lahir sampai 6 bulan itu kan harusnya yang asih eksklusif ya. Yang hanya asih saja. Nggak boleh pakai tambahan lain itu. Kebutuhan kilokalori perharinya 550 kilokalori. Ngukur lagi ya Allah. Itu secara teorinya. Oh, secara teorinya. Terus kalau usia 6 bulan sampai 1 tahun itu 800 kilokalori. 800 kilokalori. Jadi ahli diet nih. Jadi kan kalau misalkan usia 6 bulan itu kan asih saja kan udah nggak bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Jadi harus ditambah makanan pendamping asih itu tadi. Betul. Oke. Cuman kan kadang ada ibu-ibu itu yang misalkan usia 5 bulan itu aduh anak saya kayaknya udah nggak kenyang dikasih asih. Itu kesalahan besar. Dia nggak sabar menunggu sampai 6 bulan padahal sampai usia 6 bulan itu asih itu masih cukup. Emang wajibnya itu usia sampai 6 bulan itu harusnya asih eksklusif. Dan lambungnya itu juga baru siap diberikan makanan itu setelah 6 bulan. Kadang ada ibu yang icip-icip nih saya kasih pisang. Yes. Betul. Icip-icip saya kasih roti, biskuit yang dihalusin. Kayak gitu. Padahal itu nggak boleh kalau belum 6 bulan. Itu kesalahan ya bunyinya tapi emang sampai sekarang pun masih banyak loh yang melakukan itu. Yang genep 6 bulan udah bisa didulang. Berarti kalau ada kecualinya ya kecuali kalau memang dia perkembangan terhambat atau berat badannya tidak naik selama beberapa bulan seperti itu dan itu sudah konsultasi dengan dokter spesialis. Kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri untuk memberikan makanan pada si kecil di bawah 6 bulan. Oke. Berarti kalau misalkan bayi mengalami kayak gitu tadi ya dia kekurangan ada indikasi khusus berarti wajibnya dikonsulkan. Betul. Dikonsulkan. Jangan tahu-tahu langsung dikasih pisang itu kesalahan. Oke. Luar biasa. Berarti yang nggak kecuali di sini itu tadi kalau misalkan dia masih usia 0 sampai 6 bulan dia masih perlu asi eksklusif tapi casenya seperti tadi masih lapar berarti kita harus kasih asi lagi gitu. Kalau untuk sebenarnya kan lapar nggak lapar bayi itu kan nangis ya. dia mau ngapain juga nangis sih. Makanya ada beberapa ibu itu yang oh dia nangis udah dikasih susu nangis kayak gitu mungkin anggapannya oh ini masih lapar nih kayak gitu padahal ada hal-hal yang sebenarnya dia bukan lapar mungkin saja dia nggak nyaman sama lingkungannya kayak gitu. Oke. Salah pantal ya. Mungkin sedang apa itu namanya nggak enak badan atau ada yang dia rasain kayak gitu kan kalau bayi belum bisa ngomong ya jadi kita taunya cuma nangis aja. Kita meramal ini ya kenapa ya. Kayaknya lapar nih udah kasih pisang aja. Oh itu 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 berarti ibu tuh harus tenang dulu kalau bayi nangis ini kenapa udah dikasih susu kok masih nangis gitu ya. Oh oke. Jadi kita harus pandai-pandai membaca isi hatinya bayi. Tapi biasanya kalau ibu dan anak kan dia sudah ada ikatan batin. Kayaknya kamu perlu diajak main deh. ya butuh suasana yang baru. Iya kamu kayaknya perlu suasana yang baru deh. Yuk healing. Oke. Tapi Mbak Ayu sama Mbak Puri nih pernah nggak sih menerapkan metode-metode tertentu ketika anak ini mungkin gizinya tidak terpenuhi atau gimana? Mbak Ayu dulu deh. Oke. Kalau saya memang sampai saat ini saya masih menggunakan sesuatu tinggi kalori. tepik bela gili ya. Ini setelah saya konsultasi ke spesialis anak. Karena memang kenaikan anak saya cukup sih. Cuman di apa ya di red yang nggak pasti selalu ngepas. Ketika saya pernah konsul udah menerapkan 2 jam kosong itu sudah. Variasi makan sudah. Tapi balik lagi mungkin ya karena kesalahan dulu saya pola saya untuk memberikan MPAC. jadi sampai sekarang saya masih ketergantungan susu tinggi kalori. Tapi alhamdulillah Tapi kan itu masih dalam pengawasan dokter kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang ketiap kita kontrol tidak ada mesti ada gaguan apa tidak ada. Tumbuh kembangnya baik. Berat badan selalu naik ya? Berat badan yang jelas berat badan selalu naik. Dan alhamdulillahnya juga dia selalu pas sama ini ya sama target. Jadi karena dokter itu udah cukup dilihat hukumannya bagus dia juga udah ngomong udah jalan sesuai umurnya udah bagus. Ini bukan masalah yang lainnya. Cuma mungkin karena asupan kalorinya kurang. Makanya saya tambah susu ini kayak gitu. Oke, oke. Itu kalau dari Mbak Ayu ya. Konsultasi dengan dokter karena memang ada masalah tertentu di anaknya. Oke. Dan sampai sekarang masih konsultasi itu pun juga di bawah pengawasan dokter. Sampai kayak gini. Kita coba lagi. Terakhir saya kontrol memang ya. ini udah bagus cuman kalau semisal mau dihentikan enggak masalah. Cuman kalau mau tambah ya enggak apa-apa. Ya gitu. Oke, oke. Kita selalu kontrol terus ya. Oke. Itu dari metodenya Mbak Ayu. Kalau Mbak Puri pernah enggak ada metode-metode tertentu gitu? Kalau metode yang saya terapin waktu anak saya sih kebetulan untuk berat badannya sesuai terus ya sama targetnya. Jadi untuk metode khususnya mungkin kita kalau dia lagi enggak mau makan gitu kita ganti menunya terus habis itu makan bareng keluarga. nah jadi salah satunya itu misalkan dia lebih suka sama ayahnya waktu ayahnya makan yaudah dia ikut makan. Kayak gitu. Jadi dia ngeliat orang tuanya makan dia juga semangat makan. Karena dia punya temen makan. iya, jadinya dia punya temen. Kayak gitu. Oke, itu metode yang dilakukan Mbak Ayu. Ternyata setiap ibu punya metode masing-masing. Kalau saya mau sendiri, mau sama keluarga, saya tetap makan. Sama. Karena saya laparnya tuh sering gitu. Tensitas laparnya itu sering. Jadi enggak perlu post-lucos persias anaknya. Iya, enggak perlu. Jadi ini buat perhatian aja ya, kalau ada cowok yang mau deketin saya, jangan ditanya. Udah makan dulu. Udah makan, pasti udah. Pasti udah makan. Jadi gampang ya. Iya, gampang. Sampai ini akui gampang. Pokoknya. Pengen maaf apa ya. Apa wae gelem. Apa wae gelem. Udah makan berapa kali hari ini. Nah itu. Yang sudah dijawab. Udah makan, udah makan. Mau jawab, udah tujuh kali kok gengsi gitu kan. Mau jawab, belum makan. Tapi kok lapar. Tapi udah kenyang gitu. Sulit memang menjadi wanita ya. Nah itu tadi adalah metode-metode yang sudah diterapkan dari masing-masing ibu ya. Saya ambil sampel dua ibu ini. Nah. Tapi ada enggak sih Mbak Puri hal-hal yang harus dicermati nih sama orang tua biar nutrisi anaknya itu terjaga. Misal snack udah, kamu udah terlalu banyak, stop gitu. Atau ada yang lain. Kalau untuk hal-hal agar nutrisinya terjaga itu yang paling penting biasakan anak itu untuk sarapan sejak dini. Jadi membiasakan sarapan sebelum jam 9 pagi. Misalkan dia jam bangun jam 6 dikasih asih dulu. Habis itu 2 jam baru makan sarapan. Kayak gitu. Jadi biasakan wajib harus sarapan pagi. Habis itu enggak boleh memberikan makan dekat dengan waktu dia tidur. Oh. Iya. Itu sangat penting sekali. Waktunya dia makan, ngantuk. Akhirnya dia enggak mau makan. Oh iya benar 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 benar. Terus enggak boleh ngasih cemilan terlalu banyak nanti waktunya dia makan dia udah kenyang. Jadi kan harus makan secukupnya aja sih. Nah kalau dia tidur kan sudah diprediksi. Ya itu lagi. Kita hitung kita harus pintar-pintar menghitung waktu. Jadi untuk jam makan bayi itu harusnya setiap hari itu di jam yang sama. Sama. Harusnya seperti itu. Biar hidupnya teratur juga ya. Jadi dia harus udah teratur sejak dini. Kalau misalkan sarapan jam 8 pagi jam 8. Oh nanti habis itu tidur. Nanti jam 10 waktunya kasih snack. Snack. Nanti jam 2 habis itu snack tidur jam 12 lagi makan siang. Kayak gitu. Oke. Berarti memang waktu perhitungannya itu harus tepat. Dia tidur jam berapa nih. Sampai jam berapa dia bangun. berarti nanti jam segini oh saya gak boleh ngasih snack lagi nih karena ini udah mendekati waktu dia makan. Tapi memang kalau untuk bayi sama anak kebanyakan waktu itu dia udah teratur ya. Biasanya jam segini dia segitu terus. Iya, biasanya bayi itu seiring berjalanan waktu kan tidurnya makin berkurang makin berkurang gitu ya. Dan waktunya itu cuma itu gitu. Oh, dia yang kebiasa kayak gitu. Oke. Ternyata itu. Selain itu ada lagi gak? Selain memperhatikan jam tidur dan jam makan. Iya, itu tadi sih. Itu aja ya. Apakah Ibu Ayu sudah menerapkan itu? Sudah sih, sudah. Sudah. Tapi mungkin karena prakteknya agak-agak melincong sikit. Ya, kondisi anak kan memang beda-beda ya. daripada ibunya yang sampai stress. Ibunya kan harus benar-benar menurunkan ekspektasi. Betul. Dan kuncinya harus sabar. Benar-benar. Sabar dan disayang suami. Iya. Kalau gak ada support dari suami dan keluarga, bisa stress. Dicari suami. Dicari suami untuk saya. Yang bisa mensupport segala macem ya. Support sistem buat suami. Karena kalau ibu aja yang berjuang tanpa dukungan suami kan juga rasanya kayak capek. Kita tetap perlu tempat untuk menangis dan bersandar. Oke. Luar biasa. Terus, terakhir nih. Saya mau minta tips dari Mbak Ayu deh. Biar bebe anaknya tetap terjaga. Oke. Kalau untuk bebe, yang pertama pasti itu deh. kalori yang ada di makanan terus bener-bener dijaga. Dijaga dalam artian ya diusahakan empat bintang tadi. Terus tadi untuk jadwal makan memang harus bener-bener dijaga juga. Kalau bisa sesuai teori lah ya. Entah itu prakteknya kita harus wah harus kayang. Karena itu bener-bener berpengaruh ke depannya. Sangat berpengaruh. Terus kalau semisal nih ya udah beberapa bulan tidak ada kenaikan badan atau kenaikan bebenya itu tidak sesuai sama target. Periksa lah. Kaget saya periksa. Karena memang takutnya anak ini tidak bisa dia secara klinis. Takutnya itu ada apa, ada apa, ada apa. Karena memang banyak kasus oh anak ini ada masalah di ininya. Oh ini yang bikin dia bebenya nggak bisa naik padahal makannya banyak. itu juga banyak ya. Jadi jangan yang bilang lah uang tua ini ya kuru anak ini kuru tidak. Semua bisa diusahakan. Semua bisa diusahakan. Jadi kalau apa jeneng ini oh jauh ngomongnya pawaan. Berarti bukan karena pawakannya gitu ya. Bisa jadi mungkin badannya sedikit kecil tapi nutrisinya terpenuhi kan juga bisa. Memang bisa. Cuman kan kalau bayi sama indikatornya di situ. Kalau bayi kan ada indikator pertumbuhannya sendiri. Jadi BB itu pengaruh sekali? Berat badan panjang badan itu udah patokannya patokannya di situ. Kalau bayi ukurnya ada di situ ya? Memang beda kalau sama kita. Kita mah berat badan kalau kita berat badan turun malah seneng kan? Iya bener 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 itu yang jelas ini ilmu di dalam MPAC sangat diperlukan ya. pesan saya buat ibu-ibu di luar kalau memang belum 6 bulan disusahkan jangan memberikan makanan selain asli karena masih banyak terlihat seperti itu ya. Yang intinya kita hidup di jaman sekarang dan ilmu berkembang jadi pentingnya ilmu jadi terus yang kedua kalau memang semisal anak itu belum dilarang makan kayak apa sih bun kayak ciki-cikian tuh ya yang seharusnya anak dibawah 2 tahun janganlah dikasih kayak gitu karena kan sering ya lihat cik-cilik lah kok kayak gitu sih kadang itu pengen nekur ya gak enak cuman ya tutu anaknya ayolah maksudnya kayak apa makan instaryak sosis-sosis itu jangan dulu sebenarnya kalau bisa bikin sendiri ya nugget karena kan itu udah ada rasanya tuh sosis-sosis instaryak lebih ke pengawetnya jadi kadang tuh ayolah ibu-ibu belajar lagi lah tentang itulah kasih anak jangan malas untuk belajar ya demi anak dan jadilah ibu yang bisa apa ya bisa diberi apa ya bisa diberi ilmu baru jadi biar terbuka pikirannya itu demi anak kali jadi sejak dia tahu dia hamil itu dia harus udah siap oh saya harus belajar sejak ini nih harus belajar nanti anak saya mau gimana harus saya apakan jadi cara ngurus anak itu gimana mulai dari dia hidupnya makannya harus saya gimana pola asuhnya dan boleh yang gak boleh itu apa kayak gitu harus belajar sejak dia awal hamil harusnya jadi sudah persiapan dulu jadi untuk pei lagi untuk keluarga juga harus mendukung ya apalagi dan kalau bisa semisal nih orang tuanya tombah-embah kadang-kadang bilang oh rapopo kayak orang itu kita sebagai ibu harus punya pendirian sendiri bener kan bun itu dilema serangnya kayak gitu ini curhat ya semisal curhat ya apalagi seorang working mommy ya kayak ibu-ibu ini kan kita harus kerja dan dititipin ke orang tua mungkin jadi kita harus cerewet bun nanti gak boleh kasih ini jangan kasih ini kasih ini kasih ini aja yang udah disiapin jadi sebelum kerja tuh udah nyiapin makanannya ini jadi orang yang entah didepin atau orang tua atau sekolah itu udah tinggal masukin itu aja ke mulut harus melek ilmu ya dan sekarang kalau mau belajar pun juga gampang kan internet juga sudah ada buku juga sekarang udah berkembang dari dia hamil tuh udah dikasih lengkap sekarang kalau mau konsul dengan praktisi kesehatan pun juga udah mudah luar biasa dan kalau hamil jangan lupa ceknya di klinik utama kayak di kota Serakata entah ketemu Mbak Puri sama saya kalau mau konsul soal perkembangan anak juga bisa sama Mbak Puri vaksin-vaksin vaksin juga bisa di peratama atau mungkin ada anaknya yang belum vaksin atau membutuhkan vaksin booster bisa ya oke luar biasa Mbak Puri ada tambahan tips mungkin kalau untuk tambahan dari saya mungkin itu selain dari Mbak Ayu tadi kita variasikan makanan sama salah satunya adalah melakukan pijat bayi oh iya iya jadi kita melakukan pijat bayi soalnya bayi itu kan polanya apa sih tingkahnya ya gerakannya gerakannya tuh aktif banget ya gak bisa diem tuh apalagi kalau udah mulai merangkak mulai jalan terus awal-awal MPAC kayak gitu kita harus stimulasi dengan pijat bayi dengan terapis yang sudah bersertifikat tentunya seperti saya iya kalau mau pijat bayi bisa ke Mbak Puri kotak Mbak Puri kotak Mbak Puri kotak Mbak Puri aja ntar bisa lewat DM Instagram Mbak Puri soalnya nanti saya hubungkan dengan Mbak Puri begitu ya oke luar biasa itu memang penting sih sebenarnya beberapa bayi itu memang pertumbuhan dan berat badannya itu distimulasi beberapa kali pijat itu berat badannya memang naik tapi disesuaikan oh disesuaikan dengan pola asuh yang di rumah jadi kita harus bekerja sama dengan terapis sama orang tua dan keluarga di rumah kalau kita sudah terapis seoptimal mungkin tapi di rumah ah udahlah kan udah dipijat nggak usah kasih makan yang ini-ini nah itu nggak bisa jadi kita harus saling bekerja sama dengan oke berarti kan utamanya keluarga kayak pijat dan sebagainya itu kan supporting biar untuk mencapai target tersebut kita harus perlu eskalator weng gitu biar cepet ya ini distimulasi kan kita bantu stimulasi itu oke bunda-bunda semuanya kalau misalkan bayinya masih dalam kandungan nanti bisa konsultasi ke klinik utama kebidangan kandungan PMI dan kalau bunda-bunda sudah punya baby nih mau konsul oh KB oh iya KB bisa konsul soal bayi bisa pijat bayi bisa spa bayi ya berarti ya nah itu nanti sama Mbak Puri bisa nah baby spa kayak gitu oke gitu aja terima kasih atas waktunya ibu-ibu hebat di depan saya ini luar biasa semangat terus ya dalam mengasuh dan mengasihi anak saya tunggu launching yang kedua kita fokus besarin satu dulu walaupun ada rencana pasti ada rencana walaupun banyak yang bilang sekalian yang besarin lah dua biar sekalian yang capek tapi kalau saya enggak sama satu dulu oke satu dulu tapi enggak apa-apa ya ntar sambil jalan nambah lagi iya oke doakan saya juga dong oh iya segera menyusul ya betul betul itu jadi podcast kita mungkin akan kita sambung di lain waktu karena pasti banyak ibu-ibu yang membutuhkan informasi seperti ini jadi terima kasih buat Mbak Ayu Mbak Puri atas informasinya terima kasih juga sahabat PMI yang sudah nonton sampai jumpa di Jabri PMI selanjutnya dadah selamat menikmati